Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Wardani Prodi Komunikasi dan Penyaraan Islam Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Selamat datang di podcast KKNDR 2021 Hari ini di acara yang sangat spektakuler Di sini tempatnya kita bisa curhat, sharing, dan berbagi ilmu Tema kali ini saya akan membahas tentang pentingnya penindikan ahlak di era digital Oh iya, berbicara mengenai pentingnya penindikan ahlak di era digital Yang mana teknologi yang berkembang secara signifikan Hampir semua orang bisa akses tanpa batas Baik itu dari kalangan anak-anak, orang tua, tidak terlepas dari elektronik Yaitu smartphone Di era yang sangat mendatangkan pengaruh dunia pendidikan ahlak Salah satunya pola hidup modern yang cenderung bersifat individual dan mendunia Yang membuat generasi saat ini minim sekali pendidikan ahlak Bisa kita lihat sekarang banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang anak terhadap orang tuanya sendiri Melihat kondisi yang seperti ini yang perlu dilakukan adalah penanaman ahlak terhadap anak Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin nih apa sih era digital itu Ya, era digital itu ialah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh Serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet Pendidikan yaitu tentutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak Ada pun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu Agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya Ahlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik Penanaman ahlak sejak dini pada anak akan membantunya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya Baik dengan keluarga, sekolah, maupun masyarakat Dalam melaksanakan pendidikan ahlak terhadap anak Diperlukan cara dan metode yang tepat dalam penyampaiannya Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu Empat metode penanaman pendidikan ahlak di era digital saat ini Mau tahu metode apa saja yang digunakan? Mari sini kita bahas bersama Yang pertama ada metode uswah Yaitu suatu cara di mana pendidikan Islam yang menjadikan figur guru Sekolah, orang tua, sebagai cermin peserta didik Sebagai contoh yang baik kepada anak berupa ucapan dan perbuatan Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode riadah Yaitu pembiasaan akan memberikan manfaat yang mendalam bagi peserta didik Metode pembiasaan ini telah diterapkan oleh Rasulullah dalam melakukan sesuatu Dengan melakukan tatakrama pada anak-anak seperti etika makan dan minum Berdoa setelah bangun tidur dan sebelum tidur Beliau juga membiasakan pada anak-anak kewajiban untuk sholat lima waktu sejak usia tujuh tahun Agar dewasa kelak mereka terbiasa Yang ketiga yaitu ada metode maudah Yaitu kajian bahasan tentang kebenaran dan kebajikan Dengan maksud mengajak orang yang diberi nasihat Menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang benar Dan yang keempat yaitu metode kisah atau cerita Merupakan metode pembelajaran dengan cara komunikasi yang bersifat universal Yang sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak Nah itulah empat macam metode yang dapat diterapkan Hendaknya penerapan ahlak terhadap era digital ini dibentuk dalam digital juga Sehingga sesuai dengan masanya Dan anak-anak akan lebih mudah memahaminya melalui media sosial Seperti Facebook, Youtube, Instagram, dan lain sebagainya Itu tadi penjelasan podcast saya pada hari ini Semoga bermanfaat Saya Wardaini mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh